Hai Cosmo Babes, aku Tiara Andini, aku Ziva Magnalia. Hari ini kita ditantang sama tim Cosmo untuk meng-introducing each other. Ziva Magnalia adalah seseorang yang seperti telur. Karena dia suka telur. Dia suka telur banget. Dia egg people. Egg person. Oke. Kalau aku? Tiara Andini adalah orang yang seperti ini. Karena kamu pedas. Kamu tuh suka pedas. Tuh orang lu langsung bersebulasi yang lain. Enggak. Tadi Titi itu suka banget pedas. Sampai kayak orang yang suka pedas sekalipun tuh kayaknya gak sesuka itu. Kamu ngapasih gue? Pokoknya top tier. Iya, top tier banget nih. Pokoknya Titi pedasnya. Kayak yang dibilang aku pedas gila itu gak ada apa-apanya sama pipi gitu. First impression aku. Bicara dulu. Kamu dah. Oke. Tolong. Waktu itu karena denger-dengar dari mulut ke mulut. Sebenernya aku udah pernah bilang sih ini waktu mulut ke mulut ya dulu. Kayak Ziva itu adalah, first impression-nya adalah sombong. Dulu. Tapi itu bukan dari aku. Itu dari orang-orang. Setiap orang. Ih, udah lupa lagi. Karena dulu waktu audisi banyak banget orangnya. Emang aku sombong ya? Enggak. Lebih ke kita memang gak kenal. Ngerti gak sih kalau emang orang gak kenal ya. Masa dia harus menyapa semua. Ih, tapi aku udah jadi dulu. Selalu hidup. Dulu tuh aku nyapa semua orang. Sampai aku kayak, aku nyapa orang tuh annoying banget gak ya buat orang lain. Menurut aku emang iya dia. Bukan annoying. Tapi menurut aku dia emang menyapa semua orang. Semua orang. Cuman pada saat itu aku lagi di depan hotel. Lagi di lobby. Aku lagi duduk sama temen aku. Terus kamu lewat kalau gak salah. Ya kamu ya emang sibuk dengan barangnya. Mau masuk ke hotel aja gitu. Maksud aku ya gak perlu banget gitu untuk nyapa. Kalau gak kenal. Aku gak miss ya. Miss? Belum nyampak kamu ya? Belum kenalan waktu dia. Kalau pada saat itu belum. Karena kita belum yang ampe live. Kan live baru kita. Eh aku punya jawabannya. Aku punya jawabannya di impression setelah ini. Iya. Jadi kalau aku first impression aku ke dia. Karena aku ngeliat dia tuh cantik banget kan. Jadi aku gak tau kenapa kok. Jadi kayak takut gitu loh. Hah? Sumpah. Kenapa? Itu apa? Kayak. Aku gak tau kalau misalnya. Kayak dulu aja pas ketemu Mahalini. Pertama kali tuh aku kayak takut juga. Untuk kenalan. Kalau Mahalini aku juga takut. Hahaha. Pokoknya waktu itu. Tapi aku tuh kayak. Ada beberapa. Jadi aku tuh merasa malah dulu. Semua orang yang lewat itu. Aku ajakin kenalan. Karena aku. Mau aku inget atau enggak. Aku harus kenalan gitu loh. Minimal kayak. Jadi tau gitu orangnya. Walaupun gak inget namanya. At least aku tau sama tampangnya gitu. Nah kalau sama Titi tuh. Belum. Belum ketemu yang deket. Kayak biasanya kan. Kalau baris-baris gitu kan. Ada. Pokoknya ada kayak. Kayak kita tuh kalau mau masuk ke dalam ruangan itu. Harus ada baris-barisnya. Nah gitu tuh. Aku ngerasanya. Aku belum. Belum yang ada yang deket banget sama kamu gitu. Gak ada yang sebelah-sebelahan. Jadi aku belum sempet buat kenalan sama dia. Tapi yang aku. Aku inget tuh. Waktu itu. Pertama kali aku mau liat kamu. Pas lagi Elim. Elim. Itu aku liat tuh dari ini. Dari TV-TV yang di depan gitu. Terus kayak. Cakek belak. Bejer. Wih. Memang. Yang paling menarik dari Ziva. Ini gak ada deh. Menariknya adalah. Saat diajak curhat. Karena kalau ada sesuatu cerita yang sedih. Dia bakal lebih sedih dari yang cerita. Itu menarik banget sih. Karena ada sesuatu yang menyedihkan. Tapi yang nangis dia di luar gitu. Hehehe. Hehehe. Bedul. Dari dulu. Ya. Dari The Idol. Iya ya. Emang itu menarik? Karena gak semua orang kayak gitu. Oke. Sebaliknya. Menurut aku yang menarik banget dari Titi itu. Kan kalian suka liat ya. Titi itu. Antara dia kalem. Atau kocak. Tapi udah. Hah? Kakak. Kalem kocak. Ya lanjut. Hehehe. Dan. Ada satu yang. Menurut aku kayak. Orang-orang mungkin. Belum notice juga. Karena. Karena mungkin. Belum sedekat itu sama Titi. Titi itu orangnya. Sangat. Karena. Ehm. Secara personality. Titi itu. Dia. Ini. Ini penilaian aku ya. Aku gak tau bener atau enggak. Yang mau dinilai. Hehehe. Titi tuh. Sepertinya tipikal orang yang. Kalo bisa. Belakukannya sendiri. Akan sendiri. Jadi gak. Gak mau merepotkan orang lain gitu loh. Jadi kayak. Menurutku. Bebanmu sangat banyak disini. Ya aku. Tapi dia selalu gak akan memperhatikan itu ke orang-orang. Hal yang paling aku kagumi. Jadi. Tiva. Mau kamu dulu gak? Biar aku. Boleh. 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 Yang aku kagumi dari Titi tuh banyak banget ya. Tapi salah satunya. Yang bikin aku terinspirasi. Adalah. Titi tuh saat kreatif. Saat kreatif dalam membuat orang lain ketawa. Jadi dia tuh saat. Hehehe. 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 Kayak aku. Aku tuh bener-bener gak bisa. Gak bisa gak mikir. Hehehe. Nih orang nih sangat out of the box gitu loh. Tapi lucunya. Serandom-randomnya aku. Dia tuh ngerti gitu loh. Hehehe. Jadi tuh. Dia ketawa pasti. Karena ada yang gak masuk jokes ya kan. Ke orang-orang. Tapi dia tuh selalu masuk loh. Aku selalu. Oke tadi kan. Hehehe. Kalo aku. Kreatif. Sangat amaze sama kreatifannya. Dia dalam melawan. Kalo aku amaze sama Jip tuh. Dari. Ini sih. Yang keliatannya. Dari luar orang-orang tuh kayak. Anak kecil. Atau. 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 Siva. 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 Itu enggak sama sekali. Karena dia sebenernya itu. Kalo udah diajak ngobrol yang serius. Dia sangat dewasa. Jadi aku. Amaze karena itu sih. Dia. Jauh lebih dewasa dari. Dari. Dari keliatannya. Amin. Dia punya banyak sosmed. Tapi kalo di chat. Gak bisa di satu sosmed. Tidak di jawab. Manajernya sampe ketawa. Hahaha. Itu. Kalo aku. Apa ya kamu ya. Aku takutnya liat kamu. Gak tau. Aku yang takut itu coy. Titi ini. Bukan tipikal orang yang bakal ngasih tau. Eem. Secara terang-terangan ke orang-orang. Kalo dia tuh. Sedang merasakan sesuatu. Jadi kita gak bakal membawa aja. Nah iya. banget gitu. Kan sih tau aku suka telur kan? Terus dulu tuh dia tiba-tiba beliin aku anting telur. Dan itu tuh pas masih idol. Jadi kayak dia tiba-tiba ngasih ya, ini buat kamu. Sering banget sampe sekarang pun kalo ketemu tuh kayak ini buat kamu. Terus dia ngasih jepitan telur. Ya ampun, maaf ya. Sebenernya ada lagi yang kemarin aku bisa di Korea tuh aku bawa suatu yang tentang telur cuman aku lupa bawa. Very soon ya kalo ketemu lagi. Pokoknya aku udah pernah ngomong tapi udah lama banget sih. Pokoknya dia itu kalo ada jalan lurus dan ada jalan yang berbelok dan bergronjol dan bersofa dan susah untuk dilewati, dia akan melewati itu. Dan dengan koprol. Nih ya, jadi ada jalan nih lurus. Di idol tuh gitu tuh. Ada jalan lurus sama ada jalan yang banyak sofanya. Dia milih untuk ngelompatin sofanya satu persatu. Oh, kenapa kepikiran? Karena hiburan aku cuman itu. Eh, hiburan kita cuman itu. Hiburan kita. Kayak pernah gak sih ngerasa kalo ada di jalan, di dalam mobil aja tuh udah senang banget. Karena kita gak dapet handphone atau gak boleh pegang apapun. Jadi aku memanfaatkan yang ada. Jadi kayak, kasih aja ruangan kayak gini aku langsung bisa ngapa-ngapain. Dia bisa explode, dia bisa manjar. Kamu 100 dari 11. Agak mikir ya. Kamu adalah infinity. Itu kurang umum ya. Jadi gak enak deh. Aku juga ada infinity. Ih, kita ganti aja ya. Satu, dua, tiga. Infinity! Semoga punya umur. Aku belum bilang tau loh. Saya selalu. Amin. Sukses dalam segala hal. Amin. Semakin deket dengan keluarga. Amin. Semakin sukses dalam karir. Semoga apapun yang diinginkan semoga apa yang diinginkan. Gala gala dua kali. Gala dua kali. Gala dua kali. Bisa tercapai. Bisa tercapai. Dan semoga kita bisa berteman terus selamanya. Amin. 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 Terus gak dapet yang terlalu mahal kayak Justice Indonesia. Amin. Terus. Kok dia tau sih? Ordal. Oh iya bener. Bener lagi. Terus semoga. Semoga. Semoga anjingnya matanya gak keluar lagi. Itu. Iya. Soalnya aku gak disempat ilang. Terus pas ketemu. Kondisinya kayak gitu. Kasian banget itu. Dan dia langsung bengkap matanya. Karena nangis. Ya aku jadi dia juga gitu sih. Tapi udah masuk lagi matanya. Ah biar. Bisa. Udah masuk ya matanya. Terus. Pastinya bisa mencapai semua keinginannya. Bisa. Apa ya. Bisa. Rumahnya bisa deketan sama aku. Oh my girl. Karena kita jauh banget. Kita pojok-pojok. Iya ujung ke ujung. Iya. Kita ujung ke ujung. Udah kayak. Berjabang. Rambut berjabang. Hahaha. Di ujung. Hahaha. Maaf banget. Tukan out of the box banget. Ya maaf ya. Terus ya gitu. Semoga kita bisa makin sukses bareng. Amin. Iya. Kepatnya kita bareng-bareng terus. Sampai kita nonton konser. Semua konser bareng. Iya amin. Ya nanti kan kita nonton Taylor Swift bareng. Hahaha. Let's go Taylor Swift. Kalau Taylor doang ya penjahit ya. Hahaha. Let's go Taylor Swift. Sekian dari kita introducing each other nya. Semoga bisa. Semoga dari sini kalian bisa lebih mengenal kita lebih jauh. Iya. Dan semoga kalian gak pusing nontonnya. Karena kita pusing bikinnya. Dadah. Dadah. Bye. Hope you guys are Kandunga. Terima kasih.